Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Pak Yudin di channel Udin Spot. Kali ini saya akan membahas salah satu teknik poli yaitu passing atas. Passing atas nanti dalam pelaksanaan akan dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah posisi tangan, yang kedua posisi badan, dan yang ketiga posisi kaki. Membahas teknik yang pertama yaitu posisi tangan, posisi tangan seperti segitiga. Jari terunjuk dan ibu jari membentuk segitiga. Dan yang tiga jari ini nanti hanya penyeimbang. Seperti ini dalam contoh. Yang tiga penyeimbang, yang paling dominan adalah jari terunjuk dan ibu jari. Dan yang terpenting dalam passing atas itu adalah pergelangan. Ya, pergelangan tangan seperti ini. Dan passing atas harus di atas dahi. Yang kedua yaitu posisi badan. Badan menyesuaikan tetangnya bola. Misalnya kalau bola di atas atau di depan muka, harus jongkok. Jadi badan tetap lurus. Kaki, ketiga adalah tahap kaki yaitu fleksibel. Fleksibel. Kaki kanan di depan, boleh kiri di depan. Yang penting, jangan sampai membuka seperti ini. Nanti kalau bola datang di depan, kita akan sulit mengambil bola. Memasuki tahap yang ketiga, yaitu posisi kaki. Posisi kaki dibuka selebar bau. Terus agak sedikit ke depan, ke kiri. Biar nanti kalau mengambil bola jauh, lebih enak. Pada saat bola datang, kaki harus sejajar. Biar nanti perkenaan bola dan mengarahkan lebih enak, lebih kuat. Terus kaki agak sedikit jongkok. Biar nanti pada saat kalian meneruskan operan atau pasang atas, itu bisa maksimal. Terus kaki agak sedikit. Terus kaki agak sedikit. Terus kaki agak sedikit. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!